Bab 11, Hermaini turun tangan seperti telah diramalkan Hermaini, jam-jam bebas kelas 6 bukanlah waktu santai menyenangkan seperti diharapkan Ron, melainkan waktu untuk mengerjakan sejumlah besar per yang diberikan kepada mereka. Mereka tak hanya belajar seakan ada ujian setiap hari, pelajaran-pelajarannya sendiri semakin lama semakin sulit. Harry nyaris tak memahami setengah dan apa yang dikatakan Profesor McGonagall kepada mereka hari-hari ini, bahkan Hermaini terpaksa memintanya mengulangi instruksi 1-2 kali. Yang luar biasa, dan membuat Hermaini semakin sebal, pelajaran yang paling dikuasai Harry tiba-tiba saja adalah ramuan. Berkat si pangeran berdarah campuran, mantra-mantra non-verbal sekarang diharapkan, tidak hanya di kelas pertahanan terhadap ilmu hitam, melainkan di pelajaran mantra dan transfigurasi juga. Harry acapkali memandang teman-teman sekelasnya di ruang rekreasi atau pada saat makan dan melihat wajah mereka berwarna ungu dan tegang seolah mereka kebanyakan makan unopou, tetapi dia tahu bahwa sebetulnya mereka sedang bekerja keras berusaha melakukan sihir tanpa mengucapkan mantra-nya. Lega rasanya bisa diluar di rumah-rumah kaca, mereka menangani tanaman-tanaman yang lebih berbahaya daripada sebelumnya dalam kelas herbologi, tapi paling tidak mereka masih diizinkan mengumpat keras-keras jika tentakula berbisa tiba-tiba menyambar mereka dari belakang, salah satu akibat menggunungnya tugas-tugas mereka dan berjam-jam berlatih mantra-mantra non-verbal adalah Harry, Ron, dan Hermione sejauh ini belum berhasil meluangkan waktu untuk mengunjungi Hagrid. Hagrid tak lagi datang untuk makan di meja guru, pertanda tak menyenangkan, dan dalam beberapa kesempatan ketika mereka berpapasan dengannya di koridor atau di halaman, secara misterius Hagrid tidak melihat mereka atau mendengar sapaan mereka, kita harus ke sana dan menjelaskan, kata Hermione, mendonga memandang kursi besar Hagrid yang kosong di meja guru hari Sabtu berikutnya pada saat sarapan, pagi ini kita uji coba kuidit cek, kata Ron. Dan kita disuruh latihan mantra aguamenti untuk Flitwick. Lagi pula, menjelaskan apa, bagaimana kita akan menjelaskan kepadanya bahwa kita membenci pelajarannya yang konyol, kita tidak membencinya, kata Hermione. Terserah deh, aku belum melupakan skrutnya, kata Ron suram. Dan ku beritahu kau, kita baru saja lolos dari lubang jarum. Kau tidak mendengar dia cerita tak habis-habisnya tentang adiknya yang bego, kita sedang mengajari grawop bagaimana mengikat tali sepatunya kalau kita tetap ikut pelajaran Hagrid. Aku tak suka kita tidak bicara dengan Hagrid, kata Hermione. Tampak sedih, kita kesana sesudah kuidit cah, Harry meyakinkannya. Dia juga merasa kehilangan Hagrid, meskipun seperti Ron, dia berpendapat bahwa mereka lebih baik tanpa adanya grawop dalam kehidupan mereka. Tapi uji coba bisa sepanjang pagi, banyak sekali anak yang mendaftar. Harry merasa agak gugup menghadapi tantangan pertamanya sebagai kapten. Tahu deh, kenapa mendadak tim jadi ngetop banget. Oh, yang benar, Harry, kata Hermione, tiba-tiba tak sabar. Bukan kuidit cah yang ngetop, tapi kau. Kau belum pernah semenarik ini, dan jujur saja, kau belum pernah sekeren ini. Ron tersedak sepotong besar ikan salmon. Hermione melempar pandang meremehkan sebelum kembali menoleh ke Harry. Semua orang sekarang tahu kau mengatakan yang sebenarnya, kan, seluruh dunia sihir harus mengakui kau benar soal Voldemort telah kembali dan bahwa kau telah menghadapinya dua kali dalam dua tahun terakhir ini dan berhasil selamat dalam dua-duanya. Dan sekarang mereka menyebutmu, sang terpilih. Nah, coba, tidak bisakah kau melihat kenapa orang terpesona olehmu? Harry merasa aula besar mendadak sangat panas. Meskipun langit-langitnya masih tampak dingin dan hujan. Dan kau mengalami semua siksaan dari kementerian itu ketika mereka berusaha menuduhmu tidak stabil dan pembohong. Kau masih bisa melihat bekas-bekas tempat perempuan jahat itu memaksamu menulis dengan darahmu sendiri, tapi kau toh tetap bertahan pada ceritamu. Kau masih bisa melihat di mana otak itu mencengkeramku di kementerian. Lihat, kata Ron, menyingkap lengan bajunya, dan tidak ada ruginya juga kau bertambah tinggi 30 cm selama musim panas. Hermione mengakhiri penjelasannya. Tidak mengindahkan Ron, aku tinggi. Kata Ron tak ada hubungannya.Dotpos burung hantu tiba, meluncur masuk lewat jendela-jendela yang basah kena hujan, menciprati anak-anak dengan tetes-tetes airnya. Sebagian besar anak menerima lebih banyak surat daripada biasanya. Para orang tua yang cemas ingin mendengar kabar dari anaknya dan meyakinkan mereka, pada gilirannya, bahwa segalanya baik-baik saja di rumah. Harry belum pernah menerima surat sejak awal tahun ajaran. Satu-satunya orang yang biasa menulis surat kepadanya sekarang sudah meninggal dan meskipun dia berharap Lupin mungkin mau menulis dari waktu ke waktu, sejauh ini dia dikecewakan. Dia sangat terkejut karenanya, melihat Hedwig yang seputih selju terbang berputar-putar di antara burung-burung hantu coklat dan kelabu. Hedwig mendarat di depan Harry, membawa bungkusan persegi besar. Sekejap kemudian, bungkusan yang sama mendarat di depan Ron, Pigwijen, burung hantunya yang kecil mungil dan kelelahan, tergencet di bawahnya. Hah, kata Harry, membuka bungkusannya yang ternyata berisi buku baru pembuatan ramuan tingkat lanjut, dikirim oleh Flourish and Blots. Oh, bagus, kata Herma ini, senang. Sekarang kau bisa mengembalikan buku yang banyak tulisannya itu? Apa kau gila? Kata Harry. Tidak akan ku kembalikan. Lihat, aku sudah memikirkannya, dia mengeluarkan buku lama pembuatan ramuan tingkat lanjut dari dalam tasnya dan diketuknya sampulnya dengan tongkat sihirnya, seraya menggumamkan, di Findo, sampul buku itu terlepas. Dia melakukan hal yang sama dengan bukunya yang baru. Herma ini tampak kaget. Harry kemudian menukar kedua sampul buku itu, mengetuk keduanya dan berkata, Reparo, sekarang buku pangeran tersamar menjadi buku baru. Sedangkan buku baru dari Flourish and Blots kelihatan seperti buku bekas, yang baru akan ku kembalikan kepada Slagon. Dia tak bisa mengeluh, harganya sembilan galeon. Herma ini mengatupkan bibir rapat-rapat, tampak marah dan tidak setuju. Tetapi perhatiannya terali oleh burung hantu ketiga yang mendarat di depannya, membawa Daily Prophet edisi hari itu. Dia buru-buru membukanya dan membaca cepat halaman depannya, ada orang yang kita kenal yang mati, tanya Ron, dengan sengaja bicara dengan nada biasa. Dia mengajukan pertanyaan yang sama setiap kali Herma ini membuka korannya. Tidak, tapi ada lebih banyak serangan Dementor, kata Herma ini. Dan ada yang ditangkap, bagus sekali, siapa, kata Harry, mengharap itu Bellatrix Lestrange, Stan Sunpike, kata Herma ini. Apa, Harry kaget, Stanley Sunpike, kondektur kendaraan penyihir yang populer, Bas Satria, ditangkap karena dicurigai soal aktivitas pelahap maut. Mr. Sunpike, 21, ditahan larut malam kemarin setelah rumahnya di Davam di Gerebek, Stan Sunpike, pelahap maut, kata Harry, teringat pemuda berjerawat yang pertama kali ditemuinya tiga tahun lalu. Mana mungkin, barangkali dia kena kutukan imperius, kata Ron, memberi penjelasan yang masuk akal, mana kita tahu, kelihatannya tidak begitu, kata Herma ini, yang masih membaca. Dikatakan di sini dia ditangkap setelah didengar berbicara tentang rencana rahasia pelahap maut di rumah minum, Herma ini mengangkat muka dengan ekspresi bingung. Jika kena kutukan imperius, dia tak akan menggosipkan rencana mereka, kan? Dan, kedengarannya dia berusaha membual dia tahu lebih banyak daripada yang sebenarnya, kata Ron, bukankah dia yang menyatakan dia akan menjadi menteri sihir waktu dia berusaha ngobrol dengan vela-vela itu? Yeah, dia orangnya, kata Harry. Aku tak tahu permainan apa yang mereka mainkan, menganggap serius omongan stan, mereka barangkali ingin kelihatan seakan mereka melakukan sesuatu, kata Herma ini, mengernyit. Orang-orang ketakutan kau tahu orang tua si kembar patil menginginkan mereka pulang, dan Eloise Mijen sudah ditarik dari sekolah. Ayahnya menjemputnya semalam, apa, kata Ron, terbelalak memandang Herma ini. Tapi Hogwarts lebih aman daripada rumah mereka, mestinya begitu, kan? Di sini kita punya auror dan sihir-sihir perlindungan ekstra itu, dan kita punya Dumbledore, kurasa dia tidak selalu ada di sini, kata Herma ini, sangat pelan, mengerling meja guru dari atas propetnya. Tidakkah kau perhatikan, kursinya kosong sama seringnya dengan kursi Hagrid seminggu terakhir ini, Harry dan Ron memandang meja guru. Kursi kepala sekolah memang kosong. Sekarang kalau diingat-ingat lagi, Harry belum pernah melihat Dumbledore sejak pelajaran privat mereka seminggu yang lalu. Kukira dia meninggalkan sekolah untuk melakukan sesuatu bersama Orde, kata Herma ini dengan suara pelan. Maksudku, segalanya kelihatan serius, kan? Harry dan Ron tidak menjawab, tetapi Harry tahu bahwa mereka semua memikirkan hal yang sama. Hari sebelumnya terjadi insiden menyedihkan, ketika Hana Abo dipanggil keluar dari pelajaran herbologi untuk diberitahu ibunya ditemukan meninggal. Mereka tidak melihat tanah lagi sejak saat itu, ketika mereka meninggalkan meja Gryffindor lima menit kemudian untuk pergi ke lapangan Quidditchah, mereka melewati Lavender Brown dan Parvati Patil. Teringat apa yang dikatakan Herma ini tentang orang tua si kembar Patil menginginkan mereka meninggalkan Hogwarts, Harry tidak heran melihat kedua sahabat karib ini sedang berbisik-bisik, tampak sedih. Yang membuatnya heran adalah, ketika Ron melewati mereka, Parvati tiba-tiba menyenggol Lavender, yang menoleh dan memberi Ron senyum lebar. Ron mengerjap bingung, kemudian membalas senyumnya dengan ragu-ragu. Cara jalan Ron serentak digagah-gagahkan. Harry menahan keinginannya untuk tertawa, teringat bahwa Ron juga tidak menertawakannya setelah Malfoy mematahkan hidungnya. Namun Herma ini menjadi dingin dan tidak ramah sepanjang perjalanan menuju stadion, melewati gerimis dingin berkabut, dan langsung pergi mencari tempat duduk di tribune. Tanpa mengucapkan, semoga sukses kepada Ron. Seperti telah diduga Harry, uji coba kuiditca berlangsung dari pagi sampai siang, separoh dari asrama Gryffindor tampaknya muncul, dari anak-anak kelas 1 yang dengan gugup mencengkeram sapu-sapu tua sekolah yang sudah parah, sampai anak-anak kelas 7 yang menjulang di atas peserta lainnya, seakan mengancam yang lain. Di antara anak-anak kelas 7 ini ada seorang cowok tinggi besar berambut kawat, yang langsung dikenali Harry sebagai cowok yang pernah dijumpainya di Hogwarts Express, kita bertemu di kereta, di kompartemen slugi, katanya penuh percaya diri, melangkah keluar dari rombongannya untuk menjabat tangan Harry. Kormak M. Dagen, keeper, kau tidak ikut uji coba tahun lalu, kan, tanya Harry, melihat betapa lebarnya tubuh M. Dagen dan membatin dia barangkali bisa memblokir tiga gawang sekaligus bahkan tanpa bergerak, aku di rumah sakit ketika uji coba diadakan, menyombong. Makan setengah kilo telur doksi untuk taruhan, kata M. Dagen, agak baik, kata Harry. Nah, silakan tunggu di sana, Harry menunjuk ke tepi lapangan, dekat tempat Hermione duduk. Sekilas diilihatnya kejengkelan melintas di wajah M. Dagen dan Harry bertanya dalam hati apakah M. Dagen mengharapkan perlakuan khusus karena mereka berdua sama-sama menjadi favorit slugi, Harry memutuskan untuk mulai dengan tes dasar, meminta semua pelamar berkelompok dalam grup yang terdiri atas 10 anak dan terbang satu kali memutari lapangan. Ini keputusan yang bijaksana, grup pertama terdiri atas 10 anak kelas 1 dan jelas sekali mereka hampir-hampir belum pernah terbang sebelumnya. Hanya satu anak yang berhasil tetap melayang selama lebih dari beberapa detik, dan saking, tercenggangnya anak ini menabrak salah satu tiang gawang. Grup kedua terdiri atas cewek-cewek paling konyol yang pernah dilihat Harry. Ketika Harry meniup peluitnya, mereka cuma cekikikan dan saling pegang. Romilda Fan ada di antara mereka. Ketika Harry menyuruh mereka meninggalkan lapangan mereka melakukannya dengan riang gembira dan pergi duduk di bangku penonton untuk mengganggu yang lain. Grup ketiga berjatuhan ketika baru terbang setengah lapangan. Sebagian besar grup keempat datang tanpa sapu. Grup kelima anak-anak Hufflepuff, kalau ada anak-anak lain di sini yang bukan Gryffindor, Raung Harry, yang mulai benar-benar jengkel, silakan meninggalkan lapangan sekarang juga, hening sejenak. Kemudian dua anak Ravendau kecil berlari keluar lapangan, tertawa-tawa geli, setelah lewat dua jam, banyak keluhan, dan beberapa kemarahan. Salah satunya bersangkutan dengan komet 260 yang terjatuh dan beberapa gigi yang patah. Harry berhasil mendapatkan tiga caser. Kathy Bell kembali menjadi anggota tim setelah uji coba yang luar biasa. Penemuan baru bernama Demelza Robbins, yang teristimewa andal mengelakkan Bluger, dan Gini Weasley yang terbang lebih cepat daripada semua pesaingnya dan berhasil mencetak 17 gol sebagai tambahan. Meskipun puas dengan pilihannya, Harry terpaksa berteriak-teriak sampai serak menghadapi banyaknya anak yang mengeluh dan sekarang sedang menghadapi pertengkaran yang sama dengan para Beater yang ditolak. Itu keputusan finalku dan jika kalian tidak mau minggir untuk uji coba keeper, akan kumantrai kalian, teriaknya. Kedua Beater terpilih tak ada yang memiliki kehebatan Fred dan George, namun hari cukup puas dengan mereka. Jimmy Peacus, anak kelas tiga yang pendek tetapi berdada bidang, yang berhasil membuat benjolan sebesar telur di belakang kepala Harry dengan belajar yang dipukulnya dengan ganas, dan Richie Coot, yang tampak canggung, tapi bisa memukul dengan sasaran bagus. Mereka sekarang bergabung dengan para penonton di tribune untuk menonton seleksi anggota terakhir tim mereka, Harry sengaja melakukan uji coba keeper yang terakhir, berharap stadion sudah lebih kosong sehingga tekanan bagi para calon pun berkurang. Celakanya, semua calon pemain yang gagal dan sejumlah anak yang datang untuk menonton usai sarapan yang berlarut, sekarang sudah bergabung dengan penonton yang lain, sehingga jumlah penonton malah lebih banyak daripada sebelumnya. Sementara masing-masing calon keeper terbang ke tiang gawang, penonton bersorak menyemangati dan mengolok-olok sama serunya. Harry mengerling Ron, yang selalu bermasalah-masalah dengan kegugupan. Harry tadinya berharap, memenangkan pertandingan final mereka akhir tahun ajaran lalu barangkali bisa menyembuhkan penyakit gugup Ron, namun rupanya tidak. Wajah Ron pucat agak kehijauan Dota seorang pun dari lima pelamar pertama berhasil menyelamatkan lebih dari dua gol, Harry sangat kecewa ketika kormak M. Dagen berhasil menyelamatkan empat dari lima penalti. Pada penalti terakhir dia nyelonong ke arah yang sama sekali berlawanan, penonton tertawa dan mengejeknya, dan M. Dagen kembali ke tanah dengan mengertakkan gigi Dothron kelihatannya mau pingsan ketika menaiki Deansweep 11 sapu bersih sebelasnya, semoga sukses terdengar teriakan dari tribune. Harry berpaling, mengira Hermione yang berteriak, namun ternyata Lavender Brown. Harry ingin sekali rasanya menyembunyikan wajah di balik tangannya, seperti yang dilakukan Lavender sesaat kemudian, namun berpendapat sebagai kapten dia mestinya lebih memperlihatkan ketabahan, maka dia berbalik untuk menonton Ron melakukan uji cobanya. Namun dia tak perlu khawatir, Ron berhasil menyelamatkan satu, dua, tiga, empat, lima penalti berturut-turut. Senang, dan dengan susah payah menahan keinginan untuk ikut bersorak bersama penonton, Harry menoleh untuk memberitahu M. Dagen bahwa, sayang sekali, Ron telah mengalahkannya. Ternyata wajah merah padam M. Dagen hanya beberapa senti dari wajahnya. Harry buru-buru mundur, adiknya tidak benar-benar serius, kata M. Dagen penuh ancaman. Ada nadi berdenyut di pelipisnya, seperti nadi yang sering Harry kagumi di pelipis Paman Vernon. Dia memberinya lemparan yang mudah, omong kosong, kata Harry dingin. Itu justru bola yang nyaris gagal ditangkapnya. M. Dagen maju selangkah mendekati Harry, yang kali ini bertahan di tempatnya, Beri aku kesempatan mencoba lagi. Tidak, kata Harry. Kau sudah mencoba. Kau menyelamatkan empat bola. Ron menyelamatkan lima. Ron lah keepernya. Dia memenangkannya dengan jujur. Minggir, sesaat kelihatannya M. Dagen akan meninjunya. Namun akhirnya cuma menyeringai menyeramkan dan pergi. Menggeramkan ancaman-ancaman. Harry berbalik dan mendapati timnya berseri-seri menyambutnya. Bagus, katanya parau. Kalian benar-benar terbang bagus, kau hebat sekali. Ron, kali ini benar-benar Hermione yang berlari ke arah mereka dari Tempat duduk penonton, Harry melihat Lavender meninggalkan lapangan, Bergandengan tangan dengan parvati, wajahnya agak masam. Ron luar biasa puas dah bahkan tampak lebih jangkung daripada biasanya ketika dia nyengir kepada teman-teman timnya dan Hermione. Setelah menentukan waktu latihan penuh pertama mereka untuk hari Kamis berikutnya, Harry, Ron, dan Hermione mengucapkan selamat tinggal kepada anggota tim yang lain dan menuju pondok Hagrid. Matahari pucat berusaha menembus awan sekarang dan akhirnya Jeremy seredah. Harry lapar sekali. Dia berharap ada sesuatu yang bisa dimakan di tempat Hagrid. Kupikir penalti keempat tadi akan lolos, ujar Ron Riang. Lemparan sulit dari Demelza, kalian lihat, sedikit memelintir, ya, ya, kau luar biasa, kata Hermione. Tampak geli, aku lebih baik daripada Emdagen paling tidak, kata Ron dengan suara amat puas. Kalian melihatnya meluncur ke arah yang salah pada tangkapan kelimanya, seperti orang kena mantra konfundus, betapa herannya Harry. Wajah Hermione menjadi merah padam mendengar kata-kata Rondotron tidak memperhatikan apa-apa. Dia terlalu sibuk mendeskripsikan masing-masing penaltinya dengan bangga dan terperinci. Hipogrif kelabu besar, bakbik, diikat di depan pondok Hagrid. Dia mengatupkan parunya yang setajam silet ketika mereka mendekat dan menolehkan kepalanya yang besar ke arah mereka. Ya ampun, kata Hermione gugup. Dia masih agak menakutkan, ya, tak perlu takut. Kau kan sudah pernah menungganginya, kata Ron. Harry melangkah maju dan membungku kepada si Hipogrif tanpa memutuskan kontak mata ataupun mengedip. Setelah beberapa saat, bakbik membalas membungku. Apa kabar? Harry menanyainya dengan suara rendah, maju untuk membelai kepala berbulu itu. Kehilangan dia, tapi kau oke di sini bersama Hagrid, kan? Oi, terdengar suara keras. Hagrid muncul dari sudut podoknya memakai celemek bermotif bunga dan membawa sekarung kentang. Anjingnya yang besar, Fang, mengikutinya. Fang menggonggong keras dan melesat ke depan. Jangan dekat-dekat dia. Dia akan caplok jari-jarimu. Oh, kalian, Fang melompat-lompat, berusaha menjilati telinga Hermione dan Ron. Hagrid berdiri memandang mereka selama sepersekian detik, kemudian berbalik dan masuk ke dalam gubuknya, membanting pintu di belakangnya. Ya ampun, kata Hermione, tampak terpukul. Jangan khawatir, kata Harry muram. Dia berjalan ke pintu dan mengetuknya keras-keras. Hagrid, buka pintu, kami mau bicara denganmu, tak terdengar suara apapun dari dalam. Kalau kau tidak membuka pintu, kami akan menghancurkannya, kata Harry, mencabu tongkat sihirnya. Harry, kata Hermione, kedengarannya kaget. Kau tak bisa, ya, aku bisa, kata Harry. Harry, mundur, namun sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, pintu menjeblak terbuka lagi seperti. Sudah diduganya, dan Hagrid berdiri di sana, menunduk mendelik kepadanya dan, walaupun memakai celemek berbunga-bunga, tampak sangat menakutkan. Aku ini guru, raungnya kepada Harry. Guru, Potter, berani-beraninya kau ancam mau hancurkan pintuku, maaf, Sir, kata Harry, sengaja menekankan kata terakhir ketika dia menyimpan kembali tongkat sihir di dalam jubahnya. Hagrid terpana. Sejak kapan kau panggil aku, Sir? Sejak kapan kau memanggilku, Potter? Oh, pintar sekali. Gerung Hagrid. Sangat lucu, aku dikalahkan. Begitu, baiklah, masuklah. Kalian anak-anak yang tak tahu terima kasih. Menggerutu galak, dia mundur agar mereka bisa lewat. Hermione berjalan cepat-cepat di belakang Harry, tampak agak ketakutan. Nah, kata Hagrid masam, ketika Harry, Ron, dan Hermione sudah duduk mengitari meja kayunya yang luar biasa besar, Fang langsung meletakkan kepalanya di atas pangkuan. Harry dan membasahi jubahnya dengan air liurnya. Ada apa, kasihan padaku? Kalian pikir aku kesepian atau apa? Tidak, kata Harry segera. Kami ingin bertemu kau, kami rindu padamu, kata Hermione. Suaranya bergetar, rindu, ya, dengus Hagrid. Yah, betul, dia berjalan mondar-mandir, menyeduh teh dalam ceret tembaga raksasanya, mengerutu sepanjang waktu. Akhirnya dia membanting tiga cangkir sebesar ember berisi teh berwarna coklat mahogani di depan mereka dan sepiring kuenya yang sekeras sekarang. Saking laparnya Harry langsung mengambil sepotong kue buatan Hagrid itu. Hagrid, kata Hermione takut-takut. Ketika Hagrid sudah bergabung duduk dengan mereka di belakang meja dan mulai mengupas kentang dengan brutalitas seakan setiap butir kentang telah berbuat kesalahan pribadi terhadapnya. Kami sebetulnya ingin melanjutkan pemeliharaan satwa gaib. Hagrid mendengus keras. Lagi. Harry menduga ingusnya ada yang mendarat di kentang, dan dalam hati bersyukur mereka tidak akan tinggal untuk makan malam, betul, kata Hermione. Tapi tak seorang pun dari kami yang bisa memasukkannya dalam daftar pelajaran kami, yeah. Betul, kata Hagrid lagi. Terdengar bunyi celepak aneh dan mereka semua menoleh. Hermione menjerit kecil dan Ron melompat bangun dari kursinya dan bergegas mengitari meja, menjauhi tong besar yang berdiri di sudut, yang baru saja mereka sadari ada di sana. Tong itu penuh berisi sesuatu yang tampaknya seperti belatung sepanjang 30 cm, berlendir, putih, dan menggeliat, apa itu? Hagrid, tanya Harry, berusaha kedengaran tertarik alih-alih jijik, namun toh meletakkan kembali kue karangnya, cuma tempayak raksasa, kata Hagrid. Dan mereka akan tumbuh jadi, tanya Ron, tampak cemas. Mereka tidak akan tumbuh jadi apa-apa, kata Hagrid. Mereka untuk makan aragok, dan tanpa diduga, air mata Hagrid bercucuran, Hagrid, seru Hermione, bergegas. Keseberang meja dengan memilih jalan mengitar yang jauh, untuk menghindari tong berisi tempayak, dan melingkarkan tangannya ke bahu Hagrid yang bergetar. Ada apa? Dia, isak Hagrid, air mata terus mengalir dari mata hitamnya yang seperti kumbang ketika dia mengelap wajah dengan celemeknya. Dia, aragok, ku rasa dia akan mati, dot dia sakit musim panas lalu dan tidak jadi lebih baik, aku tak tahu apa yang akan kulakukan kalau dia, kalau dia, kami sudah bersama-sama begitu lama. Hermione membelai bahu Hagrid, tak tahu mau berkata apa. Harry tahu bagaimana perasaan Hermione, dia tahu Hagrid pernah menghadiahkan boneka beruang kepada bayi naga yang ganas, pernah melihatnya bersenandung untuk kalajengking raksasa dengan sepit dan sengat berbisa, berusaha berunding dengan raksasa brutal yang adalah adik lain ayahnya, tetapi ini mungkin yang paling tak bisa dimengerti dari seluruh kesukaannya akan monster, labah-labah raksasa yang bisa bicara, aragok, yang tinggal jauh di dalam hutan terlarang. Harry dan Ron nyaris menjadi korban aragok 4 tahun yang lalu, apakah-apakah ada yang bisa kami lakukan? Hermione bertanya, mengabaikan seringai panik dan gelengan kepala Ron, kurasa tak ada, Hermione, Isaac Hagrid, berusaha menghentikan banjir air matanya, soalnya, labah-labah yang lain, keluarga aragok, mereka jadi aneh sekarang setelah dia sakit, jadi, agak gelisah, yeah, kurasa kami sudah melihat sifat itu pada mereka, kata Ron pelan, kurasa tak aman bagi siapapun kecuali aku untuk mendekati koloni labahnya, labah saat ini, Hagrid mengakhiri ceritanya, membuang ingus keras-keras di celemeknya dan mendongak, tapi terima kasih telah tawari bantu, Hermione, itu berarti sekali, setelah itu suasana sangat berubah, karena kendati baik Harry maupun Ron tidak menunjukkan kecenderungan untuk pergi menyuapkan tempayak besar-besar kepada labah-labah raksasa pembunuh, Hagrid tampaknya menganggap mereka ingin melakukannya dan bersikap seperti dirinya yang biasa lagi, ah, aku sudah tahu sulit bagi kalian selipkan aku dalam daftar pelajaran kalian, katanya keras, menuang tambahan teh untuk mereka, bahkan kalau kalian memakai pembalik waktu, wah, itu tidak bisa, kata Hermione, kami menghancurkan semua persediaan pembalik waktu kementerian waktu kami berada di sana musim panas lalu, diberitakan di Daily Prophet, ah, sudah lah, kata Hagrid, tak ada kemungkinan kalian bisa lakukan itu, aku minta maf selama ini aku kalian tahu aku cuma cemaskan Aragog, dan aku juga tanya dalam hati apakah, Profesor Grubliplang ajari kalian, mendengar ini ketiganya menyatakan mentah-mentah dan sama sekali tidak benar bahwa Profesor Grubliplang, yang beberapa kali menggantikan Hagrid, adalah guru yang parah, dengan hasil ketika, tiba saatnya Hagrid Melambai mengucapkan selamat tinggal kepada mereka di senja hari, dia tampak cukup gembira, aku lapar banget, kata Harry, begitu pintu sudah tertutup di belakangnya dan mereka bergegas melewati padang rumput yang gelap dan kosong, Harry menyerah terhadap kue karangnya ketika terdengar bunyi keretak mengerikan dari salah satu gigi gerahamnya, dan hari ini aku detensi dengan snap, aku tak punya banyak waktu untuk makan malam, ketika tiba di kastil mereka melihat kormak Emdagen memasuki aula besar, perlu dua kali usaha baginya untuk masuk, yang pertama dia seperti terpantul dari ambang pintu, Roncuma terbahak senang dan melangkah masuk aula sesudah Emdagen, namun Harry menyambar lengan Hermaini dan menahannya, apa? tanya Hermaini defensif, kalau kau tanya aku, kata Harry pelan, Emdagen waktu itu kelihatannya terkena mantra konfundus, dan dia berdiri persis di depan tempat dudukmu, wajah Hermaini merona merah, oh, baiklah, memang aku melakukannya, bisiknya, tapi kau tidak dengar apa yang dia katakan tentang Ron dan gini sih? lagi pula, dia sangat pemarah, kau lihat sendiri bagaimana reaksinya ketika dia gagal terpilih, kau tak akan menginginkan orang seperti dia dalam tim, tidak, kata Harry. Tidak, ku rasa memang tidak, tapi bukankah itu curang, Hermaini, maksudku, kau prefek, kan, oh, diamlah, bentak Hermaini, sementara Harry nyengir, kalian berdua ngapain, tuntut Ron, muncul lagi di pintu aula besar dan tampak curiga, tidak ngapa-ngapain, kata Harry dan Hermaini bersamaan, dan mereka bergegas menyusul Ron. Aroma daging panggang membuat perut Harry melilit lapar, tapi mereka baru berjalan tiga langkah menuju meja Gryffindor, Profesor Slagon sudah muncul di depan mereka, memblokir jalan mereka, Harry, Harry, orang yang ingin kutemui, serunya ramah, seraya memilin-milin ujung kumis beruang lautnya dan menggembungkan perutnya yang luar biasa besar. Aku berharap bisa menemuimu sebelum makan malam. Bagaimana kalau kau makan malam di ruanganku malam ini? Kita adakan pesta kecil, hanya beberapa bintang yang sedang menanjak. Emdagen sudah bersedia datang. Dan Zabini, si cantik Melinda Bobin, aku tak tahu apakah kau kenal dia, keluarganya punya jaringan toko obat dan, tentu saja, aku sangat berharap Miss Granger mau membuatku senang dengan kedatangannya juga. Slagon membungkuk sedikit di depan Hermaini ketika dia sudah selesai berbicara, sikapnya seolah Ron tidak ada di sana. Melihat ke arahnya pun Slagon tidak, saya tidak bisa datang, Profesor, kata Harry segera. Saya ada detensi dengan Profesor Snap. Oh, sayang sekali, kata Slagon, wajahnya langsung kecut menggelikan. Wah, Wah, padahal aku sangat mengharapkan kehadiranmu, Harry. Kalau begitu aku akan bicara dengan Severus dan menjelaskan. Situasinya, aku yakin aku akan bisa membujuknya untuk menunda detensimu. Ya, sampai ketemu dengan kalian berdua nanti, dia bergegas meninggalkan Aula. Dia tak mungkin membuju Snap, kata Harry, begitu Slagon sudah berada di luar jangkauan pendengaran. Detensi ini sudah ditunda sekali, Snap bersedia mengalah Demi Dumbledore, tapi dia tak akan mau melakukannya untuk orang lain. Oh, aku ingin sekali kau bisa datang, aku tak ingin pergi sendirian, kata Hermaini cemas. Harry tahu Hermaini memikirkan Emdagen, kurasa kau tidak akan sendirian. Gini barangkali diundang, Sergah Ron, yang tampak kesal dia diacukan Slagon, usai makan malam mereka kembali ke Menara Gryffindor. Ruang rekreasi sangat padat, karena banyak anak yang sudah selesai makan malam sekarang, namun mereka berhasil menemukan meja kosong dan duduk. Ron, yang suasana hatinya jadi buruk sejak pertemuan mereka dengan Slagon, melipat lengannya dan mengernyit memandang langit-langit. Hermaini menjangkau evening prophet, yang ditinggalkan seseorang di atas kursi. Ada berita baru? Tanya Harry. Tidak sih, Hermaini telah membuka koran sore itu dan membaca sekilas halaman-halaman dalamnya. Oh, lihat, ayahmu ada di sini, Ron dia baik-baik saja, Hermaini menambahkan cepat-cepat, karena Ron menoleh dengan cemas. Berita ini cuma mengatakan dia telah mendatangi rumah keluarga Malfoy. Penggeledahan kedua di tempat tinggal pelahap maut ini tidak membawa hasil. Arthur Weasley dari kantor pendeteksian dan penyitaan mantra pertahanan dan benda perlindungan palsu berkata bahwa timnya bertindak setelah mendapat petunjuk rahasia. Yah, dariku, kata Harry. Ku beritahu dia di King's Cross tentang Malfoy dan benda yang dia coba minta Borgin perbaiki. Yah, jika tidak ada di rumah mereka, dia pasti membawa benda entah apa itu ke Hogwarts bersamanya, tapi bagaimana bisa, Harry, kilah Hermaini, meletakkan korannya dengan tampang heran. Kita semua diperiksa ketika baru datang, kan, kalian diperiksa, kata Harry, terkejut. Aku tidak, oh, tentu saja kau tidak diperiksa, aku lupa kau datang terlambat, yah, Philk memeriksa kami semua dengan sensor rahasia waktu kami tiba di aula depan. Benda-benda ilmu hitam apapun pasti ditemukan, aku melihat sendiri tengkorak kisut cerabe di sita. Jadi, kau lihat, Malfoy tak mungkin membawa barang berbahaya, untuk sementara gagasannya terhalang, Harry mengamati gini Weasley bermain dengan Arnold si Pygmy Poof selama beberapa saat sebelum melihat cara lain untuk menangkal keberatan Hermaini. Ada yang mengirimnya kepadanya dengan burung hantu, kalau begitu, katanya, ibunya atau orang lain, semua burung hantu juga diperiksa, kata Hermaini. Philk memberitahu kami selagi dia menusuk-nusukkan sensor rahasia kemana saja yang bisa. Ditusuknya, benar-benar menemui jalan buntu kali ini, Harry tak bisa berkata apa-apa lagi, tampaknya tak ada cara bagi Malfoy untuk membawa benda berbahaya atau benda ilmu hitam ke dalam sekolah. Dengan penuh harap dia memandang Ron, yang duduk dengan lengan terlipat, menataplah Fender Brown, bisakah kau memikirkan dengan cara apa Malfoy? Oh, sudahlah, Harry, tukas Ron. Dengar, bukan salahku Slagon mengundang Hermaini dan aku ke pesta konyolnya, kami berdua tak ingin pergi, kau tahu itu, kata Harry, tersulut. Nah, karena aku tidak diundang ke pesta manapun, kata Ron bangkit berdiri lagi. Aku mau tidur. Dia berjalan mengentak menuju kamar anak laki-laki, meninggalkan Harry dan Hermaini Melongo memandangnya. Harry, kata Chaser baru, Demelza Robbins, yang tiba-tiba muncul di bahu Harry. Ada pesan untukmu, dari Profesor Slagon, tanya Harry, duduk lebih tegak dengan penuh harap, bukan, dari Profesor Snap, kata Demelza. Hati Harry mencelos. Dia bilang kau harus datang ke kantornya jam setengah sembilan malam ini untuk menjalankan detensimu. R tak peduli berapa banyak undangan pesta yang kau terima. Dan dia ingin kau tahu kau akan menyortir cacing flober yang busuk dari yang sehat, untuk digunakan di kelas ramuan, dan dia bilang kau tak perlu membawa sarung tangan pelindung. Baiklah, kata Harry Muram. Terima kasih banyak, Demelza, akhir bab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.